Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat islam semua Sejak lama persoalan UFO Atau yang sering disebut dengan piring terbang Masih menjadi misteri Baik di kalangan ilmuwan Maupun di kalangan umat islam Sementara topik tentangnya Selalu diperbarui oleh Kabar tentang kemunculan UFO Kepastian tentang wujudnya pun Masih simfang siur Sebagian percaya Dan sebagian lagi menganggap itu Hanyalah rekayasa yang dibuat-buat Adanya makhluk yang bisa bergerak cepat Bisa menghilang Ataupun terbang ke angkasa Tidak ditentang kemungkinannya oleh syariat Lalu jika memang UFO itu ada Makhluk dari jenis apakah itu? Dari wacana yang sudah berkembang Ada yang mengatakan UFO itu adalah Makhluk berangkasa Ada yang mengatakan Mereka adalah arwah yang telah mati Dan juga ada yang mengatakan Satelit itu Untuk memata-matai Dan ada juga Yang mengatakan bahwa mereka adalah Makhluk dari kedalaman segitiga bermuda Dari Dalil-Dalil Sarih dan Kauni Menyebutkan Bahwa jenis makhluk yang kita kenal adalah Malaikat, jin dan manusia Hewan tumbuhan dan sebagainya Dari beberapa kemungkinan tersebut Abdul Karim Abaidat Dalam bukunya Alamul Jin Berpendapat Bahwa yang paling dekat dengan penjawaban adalah Mereka dari golongan jin Kemampuan mereka untuk menembus langit Adalah kemampuan yang dimiliki oleh jin Sebagaimana diindikasikan dalam Al-Quran Hai jamaah jin dan manusia Jika kamu sanggup menembus Penjuru langit dan bumi Maka lintasilah Kamu tidak dapat menembusnya Kecuali dengan kekuatan Al-Quran Surah Ar-Rahman Ayat 33 Penyebutan jin didahulukan Bisa jadi karena jin lebih dahulu Mampu menembus langit Daripada manusia Sebagaimana pengakuan jin Dalam firman Allah Dan sesungguhnya Kami dahulu dapat menduduki Beberapa tempat di langit Itu untuk mendengar-dengarkan Al-Quran Surah Al-Jin Ayat 9 Dari keterangan dan kabar yang berkembang Mereka digambarkan memiliki Kemampuan teknologi yang canggih Berarti mereka adalah makhluk yang berakal Dan karenanya mereka terkena taklif Sedangkan yang diberi taklif adalah manusia dan jin Maka kemungkinan yang paling dekat mereka adalah jin Meskipun masih ada satu spekulasi lagi Kemungkinan mereka juga disebut sebagai manusia di planet lain Namun hal ini lebih jauh kemungkinannya Bila dikaji dari dalil-dalil Yang bersebaran Allah Ta'ala berfirman Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai Agar kamu menungganginya Dan menjadikannya perhiasan Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 8 Allah Ta'ala berfirman lagi Di antara tanda-tandanya Ialah menciptakan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata Yang diasebarkan pada keduanya Dan dia maha kuasa mengumpulkan semuanya apabila dikendakinya Al-Quran Surah Asyurah Ayat 29 Allah Ta'ala berfirman lagi Dan kepada Allah Segala bersujud Segala makhluk melata yang berada di langit Dan semua makhluk yang melata di bumi Dan juga para malaikat Sedangkan mereka malaikat tidak menyumpungkan diri Al-Quran Surah An-Nahal Ayat 49 Dengan ayat-ayat seperti ini Maka sebagian ulama kaum muslimin menyebutkan Bahwa tidak ada salahnya jika menjadi isyarat adanya alam-alam lain di luar angkasa Atau isyarat mengenai adanya alien ataupun UFO Akan tetapi sepatutnya kita tidak memastikan hal ini Karena ayat-ayat seperti ini bisa mengandung kemungkinan lebih dari satu pentakwilan Itulah fatwa dari Syekh Abdillah Al-Fatih Ada pun pendapat bahwa makhluk-makhluk inilah yang menciptakan manusia Dengan bentuk yang menyerupai dengan perantara DNA Dan bahwa dia merupakan kekuatan ajaib yang mengakibatkan adanya manusia Maka ini secara hakikatnya merupakan pendapat yang batil Atau pendapat yang salah Yang menafilkan akidahnya Sahabat mu'min Meskipun Al-Quran telah mengisyaratkannya Di dalam beberapa ayat-ayatnya Tentang kemungkinan keberadaan makhluk-makhluk di luar angkasa Namun kita tidak boleh memastikan bahwa fenomena yang terjadi di planet bumi Merupakan jejak keberadaan mereka Karena tidak ada seseorang pun yang pernah melihat secara langsung wujud mereka Seperti yang sering dilukiskan di dalam film-film Demikian juga kita tidak boleh menafsilkan Atau menyangkalnya Secara langsung keberadaan mereka Karena Al-Quran telah memberi isyarat kemungkinan keberadaan mereka Namun kita juga jangan terlalu sibuk memikirkan tentang adanya alien ataupun UFO Karena alangkah baiknya apabila kita menyibukkan diri di dalam peribadah dan bertakwa kepada Allah Ta'ala Biarkanlah saja sesungguhnya alien dan UFO termasuk makhluk Allah yang tercipta di alam lain selain alam manusia Yang penting kita sebagai kaum muslimin wajib selalu mencari keridoan Allah demi kehidupan kita di dunia dan di akhirat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh